Bismillahirrahmanirrahim Para ulama sepakat bahwa Sof paling depan adalah Yang paling utama Demikian juga disunahkan Untuk merapatkan Dan juga merapihkan Sof Karena ada perintahnya dari Rasulullah Tetapi Para ulama berbeda pendapat tentang Seseorang yang berdiri sendirian Di belakang Sof Menurut mayoritas ulama Solatnya sah Tetapi menurut Imam Ahmad Abu Thawr dan juga beberapa Ulama yang lainnya solatnya menjadi Batal. Perbedaan pendapat Ini disebabkan Adanya beragam pendapat Dalam menilai sohih dan tidaknya Hadis yang diriwayatkan Oleh Wabi Soh Disamping adanya Pertentangan antara perbuatan Dan hadis tersebut Dalam hadis Hadis Wabi Soh disebutkan bahwa Rasulullah bersabda Tidak sah solat seseorang Yang berdiri di belakang Sof Menurut Imam Asyafi'i Hadis ini bertentangan Dengan hadis Anas Yang menerangkan tentang Seorang nenek yang berdiri sendirian Di belakang Sof Sedangkan menurut Imam Ahmad Hadis tadi Itu tidak bisa dijadikan Sebagai hujah dalam masalah ini Karena yang disunahkan Bagi makmum wanita Adalah berdiri di belakang Makmum laki-laki Imam Ahmad Seperti yang disebutkan Oleh Ibn Rus Menilai bahwa Sokhih hadis Wabi Soh ini Tetapi Menurut ulama yang lain Isnat hadis Wabi Soh ini Diragukan Sehingga Tidak bisa dijadikan Sebagai hujah Mayoritas ulama Berpedoman pada Hadis Abu Bakroh Bahwa Dia Ruku di belakang Sof Tetapi Rasulullah Tidak menyuruhnya Untuk mengulangi Sholat Beliau hanya bersabda Kepadanya Mudah-mudahan Allah Memberimu Tambahan semangat Dan Jangan kamu Ulangi lagi Hal tersebut Jika Hadis ini Diartikan sebagai Sunnah Maka Tidak ada pertentangan Maksudnya Tidak ada pertentangan Antara Hadis Wabi Soh Dengan Hadis Abu Bakroh Wallahu'alam Bisohab